Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anda semua Ketemu lagi kita di hari ahad ini hari libur Tapi tetap saja berita politiknya ini Ya namanya juga tahun politik Jadi makin panas Politisi Partai Demokrat Rahlan Nasidik Itu yang membawa kabar panas kali ini ya Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno itu ternyata Menjelang Pilpres tahun 2019 Itu pernah mencoba Mendongkel pencapresan Prabowo Subianto Sandiaga Uno minta agar Partai Demokrat Mendukungnya maju pada Pilpres 2019 Padahal pada waktu itu Partai Gerindra sudah Dalam berbagai pernyataannya Sudah menyatakan akan mengusung Prabowo Subianto sebagai Capres pada 2019 Sandi kata Rahlan Nasidik itu Mengirim Mengirim putusan Dan meminta agar Partai itu Mendukungnya Dan isu yang penting itu Yang apa Yang bisa Dalam yang Apa Dalam pertemuan yang penting itu Karena mereka minta pertemuan Itu adalah Niat dari Dan upaya Sandiaga Uno Menjadi calon presiden Dari Partai Gerindra Wah ini tentu info dahsyat Bukankah komunikasi Resmi partai selalu Mengumandangkan Pak Prabowo Sebagai calon presiden Apa ini Internal Power Struggle Itu tweet Rahlan Nasidik Demokrat kata Rahlan Tidak mau ikut campur Urusan internal Gerindra Lagipula Sandiaga Uno Mau dongkel Prabowo Wow Kalaupun benar Purnawirawan Lieutenant General Prabowo Tidak akan tinggal diam Itu Kata Tweet dari Rahlan Nasidik Kabar yang disampaikan Bahwa cuitan akun Twitter Rahlan ini Kontan menimbulkan Kehebohan baru Di media sosial ini Sudah heboh sekali Dan sejumlah media online Juga mengutip cuitannya Kabar yang disampaikan Oleh Rahlan ini Dipastikan akan membuat Suhu politik Nasional Dan tentu saja Khususnya di internal Gerindra Akan kembali Memanas Dalam dua bekan terakhir Ini kan kita Menyaksikan Kehebohan Ini karena para kandidat Dan pendukung kelompok Yang bakal bersaing Dalam Pilpres 2024 Mulai saling Bongkar Dosa masa lalu Ini bahkan Saling bongkar Itu terjadi pada mereka Yang dulu kita kenal Sebagai sekutu Dimulai dengan Sandiaga Uno Dia membongkar Adanya janji politik Anis Tosedan Kepada Prabowo Yang dibuat Menjelang Menjelang Pilkada 2017 Pilkada DKI 2017 Belum reda Kehebohan Akibat pernyataan Sandiaga Uno Tiba-tiba saja Wakil Ketua Umum Partai Golkar Erwin Aksa Membongkar fakta Yang cukup mengejutkan Anis Tosedan Ternyata punya utang Sebesar 50 miliar Kepada Sandiaga Uno Untuk biaya Kampanye Pilkada Utang itu Sampai sekarang Belum dibayar oleh Anis Pengakuan Sandiaga Uno Dan pengakuan Erwin Aksa itu Sangat menyudutkan Anis Tosedan Yang sekarang ini kan dia Meskipun belum deklarasi Dia telah menjadi capres Dari tiga parpol Nasdem Demokrat Dan Partai Keadilan Sejahtera Karena yang berbicara ini Sandiaga Uno Ini kan dia dulu Pasangan Anis Tosedan Sebagai calon gubernur Dan kemudian terpilih Menjadi wakil gubernur Maksud saya Dia Anis sebagai Dia pasangan Anis Sebagai calon wakil gubernur Dan terpilih Menjadi wakil gubernur Pada Pilkada DKI 2017 Tentu saja Publik Banyak yang percaya Sandiaga Uno Pada waktu itu Tidak secara spesifik Menyebut apa Janji Anis Kepada Prabowo Namun nampaknya Publik juga sudah paham Bahwa yang dimaksud Sandiaga Uno ini Adalah janji Anis Yang tidak akan maju Pilkres bersaing Dengan Prabowo Pendek kata ini Ada muncul kesan Bahwa Ya Pra Anis Baswedani Berkhianatlah Kepada Prabowo Pada waktu Dirisa oleh media Apakah hal itu Berkaitan dengan Pencapresan Anis Sandiaga Uno Itu hanya meminta Wartawan untuk bertanya Kepada Dua orang nih ya Yang pertama itu Kepada Van Rizon Ini kata dia Yang membuat draft Perjanjian itu Dan Kemudian kepada Ketua Harian Partai Gerira Sufni Dasko Ahmad Yang menyimpan Perjanjian itu Dan pada waktu Duitanya Yang jelas Kata Sandiaga Uno Ya itu masih berlaku Perjanjian itu Dan dia tetap komit Dan begitu Kata Sandiaga Uno Bagaimana penjelasan Dari Van Rizon Dan Dasko Ini yang pertama kali Menjelaskan adalah Dasko Sufni Dasko Dia mengaku Dia memang menyimpan Perjanjian itu Namun dia tidak Bersedia membukanya Dengan alasan itu Konsumsi internal Sementara Van Rizon Akhirnya juga Bicara kepada Wartawan Dan dia menyatakan Bahwa perjanjian itu Berkaitan dengan Pilkada DKI 2017 Jadi gak ada Urusannya dengan Pencapresan Tidak ada urusannya Bahwa Anis Itu tidak boleh Nyapres selama Prabowo mau jadi Capres Kan kira-kira itu Yang coba dibangun Narasinya Bagaimana dengan soal Utang Anis Yang dibongkar oleh Erwin Aksa Sandiaga Uno Ketika ditemui Lewatawan pada Hari ulang tahun Partai Gerindra Menolak menjawab Dengan alasan Dia belum membaca Beritanya Belakangan ini Sandiaga Uno Menyatakan Dia sudah Ikhlaslah Dan tidak mau lagi Membahas soal Utang-utang Dengan Anis Keputusan itu Diambil Kata dia Setelah dia melakukan Solat istighoroh Ini solat minta petunjuk Dan berkonsultasi Dengan keluarganya Walau tidak Menjawab secara langsung Publik ini kan Menafsirkan bahwa Memang benar nih Anis Anis ini punya Utang-utang Kepada Sandi Dan belum dibayar Tapi sekarang Sudah diikhlaskan Oleh Sandiaga Uno Belakangan Seperti kita Sama-sama ketahui Ternyata memang benar Anis itu punya Perjanjian utang Dengan Sandiaga Uno Yang ditanda tanganinya Jumlahnya juga Bukan 50 miliar Tapi lebih besar nih 92 miliar Anda pasti Sebagian sudah Nonton konten saya ya Dalam dokumen Pengakuan utang Yang disebut Dokumen pengakuan utang Satu, dua, dan tiga itu Nah ini yang menarik Ada klausul Bila keduanya Kalah pilkada Maka Anis Baswedan akan membayarnya Sementara bila Mereka memenangkan pilkada Maka utang itu Dianggap lunas Nah kan mereka ini sudah Sudah menang pilkada Dan Sandiaga Uno Juga sempat menjadi Wakil Gubernur Jadi harusnya Itu tidak dipersoalkan lagi Dan juga Ternyata di dalam Pengakuan utang itu Disebutkan juga Mengapa akhirnya Anis utang Untuk dana kampanye itu Karena Semula ada janji Dari Pak Aksa Mahmud Dan Erwin Aksa Garis bidang Erwin Aksa Yang akan menanggung Dana kampanye itu Tapi ternyata Sampai pada waktu Yang dijanjikan Ternyata Dana itu tidak cair juga Maka kemudian Anis terpaksa Menandatangani Pengakuan utang Yang juga menarik Belakangan Anis itu Mengungkap Akhirnya Anis Bicara juga Dia menyatakan Bahwa fakta Uang sebesar 29 miliar Di sepeda Pengakuan utang Itu bukanlah Uang pribadi Sandi Tapi ada pihak ketiga Yang membantu Dana kampanye Untuk mereka berdua Kasus ini sebenarnya Sudah Harusnya close Selesai Publik sudah Jelas Bagaimana duduk soalnya Anis juga tidak Mengkhianati Prabowo Dan Anis juga tidak Punya utang Kepada Sandiaga Uno Jadi kalau kemudian Isu itu muncul Kelihatannya memang Itu hanya digoreng Untuk mendown Britannis Karena peluangnya Menjadi calon presiden 2024 Itu menguat Setelah koalisi perubahan Itu sepakat Akan mengusungnya Ini baru kesepakatan ya Belum ada deklarasi Nah sekarang bagaimana Dengan Apa Dengan dosa Sandiaga Uno Kepada Prabowo Walau tidak Ada dokumen Namun pengakuan Rahlan Nasi Dek Tampaknya cukup valid Sebab Kata dia Selain pertemuan tadi Setelah Sandi mengirim Putusan tadi Seberapa bulan kemudian Justru Sandi sendiri yang datang Mengajak bertemu Dan Rahlan Itu yang ikut Menenguinya Ini gak banyak Rupanya cuma berempat Kami duduk berempat Tapi pertemuan berakhir cepat Sandi minta cerita lama Di kubur Pak Prabowo Sangat kuat Apalagi setelah mendapat Hubungan Pak SBY Itu cuit Rahlan Siapa yang nanti Prabowo Sandiaga Uno Pasti jauh dari label itu Itu kata Cuitan dari Rahlan Bagaimanapun Dia berada di sebelah Pak Prabowo Pada Pilpres 2019 Tetapi saya punya Pengalaman Dengan Sandiaga Uno Menuju Pilpres 2019 Saat partai-partai Sedang aktif Mencari kawan koalisi Pembaca Bisa menilai Sendiri Wah ini Ini berat Kalau betul Apa yang dikatakan Oleh Rahlan Nasidik ini Jadi Apalagi kan situasinya Sekarang ini Kan juga Sempet tegang Antara Pak Prabowo Dengan Sandiaga Uno Bukan hanya Pak Prabowo Saya kira Pimpinan-pimpinan Pimpinan gerindrang lain Kan sempet tegang Dengan Sandiaga Uno Karena kelihatannya Sandiaga Uno Juga ingin maju Pilpres Pada tahun 2024 Nanti ya Sekarang giliran Sandi Yang harus menjelaskan Dan sekaligus Harusnya membantah ya Pernyataan Rahlan Ini kan terbuka Kalau Rahlan ini langsung Dia pada poin Soalnya tidak Maka kalimat bersayap Isu ini Ini sangat sensitif Terutama bagi Internal Green Red Dan khususnya Pak Prabowo Karena memang Menjelang Pilpres 2024 ini Sandiaga Uno Ada tanda-tanda yang Sangat kuat Sandiaga Uno itu Sedang berusaha Mencari tiket Untuk maju Pada Pilpres 2024 Kali ini Dia kembali Rupanya mencarinya Dari luar partai Yakni Dari P3 Karena Sandiaga Uno Dikit tahu Itu sering hadir Dalam berbagai Kegiatan partai Pesatuan Pembangunan Beberapa pengurus DPC Dan pengurus DPW itu Dari P3 ya Telah menyatakan Akan mendukung Sandi Menjadi capres Pada tahun 2024 Sandiaga Uno Misalnya sudah mendapat Dukungan dari Sejumlah DPC P3 Salah satunya itu Adalah DPC P3 Jember Jauh juga ini Mainnya ya Sandi juga Beberapa kali hadir Dalam kegiatan DPP ini Pada tanggal 8 Januari 2023 Sandiaga Uno Hadir dalam acara DPW P3 Yogyakarta Ini cukup besar Acaranya diselenggarakan Di Stadion Kridosono Sandi datang Itu Mengenakan sarung hijau Ini udah Ini khas Dari P3 Dan Kemudian dia juga Dielulukan Dan ditriaki oleh Masa P3 Itu Presiden Presiden gitu ya Ketua DPW P3 Yogyakarta Muhammad Yazid Juga menyatakan Sandiaga Uno Ini punya ketertarikan Kepada P3 Soal Sandiaga Uno Mendekat ke P3 Ini sungguhnya Bukan merupakan Isu yang Baru ya Ini isu yang Sudah cukup lama Bahkan ketika P3 itu Masih dipimpin oleh Ketua Umumnya Suharto Monoarfa Yang disebutnya Sebagai Omnya Ini karena kelihatannya Sekarang sama-sama Dari Guruntalo gitu ya Kan sekarang P3 sudah dipimpin oleh PLT-nya Pak Marliono Nah Suharto Pada waktu dia Masih menjadi ketua P3 juga mengaku Bahwa dia mendengar Ada aspirasi dari daerah Yang ingin mengusung Sandiaga sebagai Capres Tapi kan keputusan Untuk siapa yang jadi Capres Itu akan diputuskan oleh DPP Pada waktu itu Begitu Suharto mengatakan Kedekatan Sandiaga Uno Ini dengan P3 ini Tentu saja membuat gerah Para peti gerindra Sebab gerindra itu Sudah secara resminya Pada tanggal 12 Agustus 2022 Telah mendeklarasikan Prabowo Sebagai Capres Dan Prabowo sendiri Sudah menerima Mandat tersebut Harusnya kan Sandiaga Uno Apalagi posisinya Sebagai wakil Ketua Dewan Pembina Dia nggak boleh lagi Lakukan manuver-manuver Yang menunjukkan Dia sedang mencari tiket Pencapresan Di luar gerindra Namun ternyata Ini bergembus kabar Bahwa Sandiaga Uno ini Memang Bukan hanya mencari tiket Bahkan dia juga Rencananya akan hengkang Dari gerindra Informasi yang sama ini Juga diterima oleh Ketua Harian Partai Gerindra Subnidas Goamat Yang dia mengaku Dia sudah mendengar Dari fraksi P3 di DPR Bahwa Sandiaga Uno itu Akan pindah Ke P3 Dan rumor Sandiaga Uno Akan hengkang Dari P3 Itu kian santer Ketika Sandiaga Uno itu Tidak hadir Saat Partai Gerindra Meresmikan kantor Pemenangan Presiden Ini Prabowo ya Pada Tanggal 7 Januari 2023 Kemarin Dia malah datangnya Ke acara P3 Dan dalam pidato Peresmian kantor tersebut Pak Prabowo itu Bahkan juga menyindir Ada kalau kantor Yang tidak cocok Dengan dia Dengan Pak Prabowo Ya untuk mencari Partai lain Ini Orang tidak bisa Tidak apa Ya orang mungkin Tidak punya penafsiran lain Selain ini Ada sindiran kepada Sandiaga Uno Karena Pak Prabowo Kemudian memberi contoh Ketika dulu Dia itu Dia tidak cocok lagi Dengan Kulkar Dan dia Dia kemudian Pamit baik-baik Dan tak lama Kemudian Dia mendirikan Partai Gerindra Nah di tengah rumor Yang kuat Bahwa Sandiaga Cabut dari Gerindra Tiba-tiba saja Itu akhirnya Sandi muncul juga Ketika Gerindra Dan PKB Itu meresmikan Kantor sekretariat bersama Pada tanggal 23 Januari Kemarin Sandiaga Uno Mengaku bahwa Dia mendapat pesan khusus Dari Prabowo Akan hadir Sementara kalau Waktu acara Yang peresmian kantor Pemenangan presiden Dia mengaku Dia tidak dapat undangan Jadi dia tidak hadir Dan Sandiaga Uno Juga mengaku Menegaskan bahwa Dia loyal dan taat Pada Pak Prabowo Tidak lama kemudian Kita tahu Muncul lah Pernyataan Sandiaga Uno Bahwa Anies itu Punya perjanjian Dengan Pak Prabowo Nah sekarang Ini giliran dosa lamanya Dibongkar oleh Partai Demokrat Harus dilihat Konteknya Demokrat Ini kan Sekarang yang mengusung Anies Mungkin mereka tidak Mau tinggal diam Ketika Anies kok Dibongkar-bongkar Dan dicoba Didowngrade Gitu oleh Sandiaga Uno Isu ini Dipastikan Ini akan kembali Membuat tensi internal Gerindra Khususnya Sandiaga Uno Dengan pengurus Gerindra yang lain Itu bakal Menegang kembali Bagaimana penjelasan Sandiaga Uno Ini menarik Untuk kita Kita simak Bagaimana penjelasannya Benarkah Bahwa sesungguhnya Intensi dia Untuk menjadi Capres itu Sejak tahun 2019 Bukan hanya pada Tahun 2024 ini Tetapi kan Kemudian kita tahu kan Pada tahun 2019 Itu memang Akhirnya Sandi Menjadi cawapres Mendampingi Pak Prabowo Itu pun karena Anies Sudah beberapa kali Diminta atau dipinang oleh Pak Prabowo Menolak Dan akhirnya Sandiaga Uno Yang dipilih Saya Hasmun Arief Sampai jumpa lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!